Intro Lawan Torino, Allegri indikasikan bakal rotasi suku Juventus Masih Milano Allegri selaku manajer Juventus membeberkan tersiapan timnya jelang menghadapi Torino Ia memastikan bahwa akan ada beberapa perubahan di suku Juve jelang laga ini Malam ini, Juve akan melakui laga krusial Tim asal Turin itu akan mengunjungi tetangga Amerika Torino dalam partai bertajuk derby dalam mole Kemenangan menjadi harga mati untuk Juventus Juve baru-baru ini menelan dua kegalahan beruntun Sehingga mereka ingin bangkit dari tren buruk tersebut Allegri mengatakan bahwa untuk laga ini ia mungkin akan melakukan sejumlah perubahan dalam susunan timnya Untuk saat ini saya belum menemukan susunan pemain saya Ucap Masih Milano Allegri kepada laman resmi Juventus Allegri menyebut bahwa ia harus melakukan rotasi saat melawan Torino Ia menyebutkan jadwal senyumatua beberapa pekan ke depan bakal sangat padat Sehingga ia harus menjaga kondisi timnya agar bisa melewati jadwal padat tersebut Kami akan memasuki periode di mana kami akan menjalani banyak sekali pertandingan Jadi kami perlu mengetahui siapa pemain kami yang butuh istirahat baik secara fisik maupun mental Selain itu kami juga harus mempertimbangkan karakteristik lawan yang akan kami hadapi Jadi rotasi itu merupakan opsi yang harus kami ambil Pada kesempatan yang sama, Allegri juga curhat mengenai kondisi lini serang Juventus Ia mengaku galau mau menurunkan siapa di laga derby nanti Meskin tidak menjadi starter melawan Makabi Haifa Dikarenakan di sisi latihan terakhir, ia merasa kurang nyaman dan saya memilih untuk tidak memainkannya Untuk derby, saya harus memilih dua penyerang antara dia, Dusan Flavik, dan Arik Milik Jelan laga ini sekejuvi agak pincang Sejumlah pemain inti mereka mengalami citra dan tak bisa tampil di laga tersebut Ada pun pemain-pemain tersebut adalah Paul Pogba, Bedrick Ucesa, Mathia Desiglio, dan Angel Di Maria Terima kasih telah menonton! Alekri bantah pemain juvel lakukan pemberontakan Masih melawan Alekri menegaskan agenda latihan satu hari setelah bertanding melawan Makabi Haifa bukan sebuah hukuman Pelatuh Juve Alekri menegaskan anak asingnya tidak akan menolak mengikuti latihan setelah sinetua menang kekalahan dari Makabi Haifa di Liga Jember Alekri dalam posisi tertekan, menyusul hasil buruk di dua laga terakhir Sebelum dikalahkan Makabi, Juve dibaksa menyerah di hadapan asing Milan dalam manjutan seri A akhir pekan kemarin Alekri memberikan agenda latihan sesaat mereka tiba di Turin setelah melakukan perjalanan dari Israel Alekri menyatakan latihan yang dimajukan ini bukan untuk menghukum pemain dikarenakan kalah dari Makabi Haifa Menurutnya mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi Torino Sama sekali tidak benar ada pemain yang menolak untuk datang Tim tidak pernah meminta untuk tidak melakukan latihan maupun adanya hukuman Kami kembali pada hari Rabu pukul 6 sore dan kami langsung berlatih Keesokan harinya kami berada di lapangan pada pukul 10 pagi Kami fokus untuk mengakhiri situasi ini Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mendapatkan hasil Kami akan melakukan derby besok Pertandingan yang penting bagi keduanya Torino adalah tim yang agresif Mereka memiliki intensitas Jadi kami harus berhati-hati dan bekerja sebagai tim Kami harus mendapatkan hasil yang bagus Juve meraih 3 kemenangan, 4 imbang, dan 2 kekalahan di seri A Sementara di Liga Champions hanya memperoleh 1 kemenangan dan 3 kekalahan Allegri menambahkan Duel melawan Torino dijadikan titik balik kebangkitan Juve setelah mendapatkan hasil minor di awal musim Kami sudah tertinggal jauh di seri A Kami terpengaruh dengan hasil pertandingan melawan Monza dan Salenitana Sekarang masih ada 29 pertandingan lagi dan kami ingin bangkit Kami akan fokus ke Liga Champions setelah Hoaga melawan Empoli Kami harus menaruh perhatian penuh terutama di sektor pertahanan Presiden sudah memberikan motivasi kepada tim Sekarang kami harus lebih bersatu lagi Kami harus sama-sama mengakhiri momen ini Kami harus melakukan hal-hal sederhana Kami harus melakukan hal-hal sederhana Pelatih Serbia yakin Allegri bisa membuat Juventus bangkit Pelatih tim nasional Serbia yakni Scott Kovic Membahas sepak terjang sejumlah anak aslinya di seri A Dimulai dari dusang Vlaovic Saat ini Vlaovic berkostum Juventus Ekspirentina itu telah mencetak 6 gol dari 12 pertandingan sepanjang musim 2022-2023 Namun di sejumlah momen tak jarang sang bomber menunjukkan kekecewaan Ia tak selalu mendapatkan umpan akurat dari rekan setimnya Dalam momen cara dengan Gazeta Scott Kovic mengaku penampilan penyerang 22 tahun tersebut sedikit berbeda di timnas dengan di Juve Tapi ia enggan melihat situasi demikian sebagai sebuah permasalahan Itu bukan sesuatu yang harus ia pikirkan Terpenting selama diturunkan Sao Madrid selalu bermain baik untuknya Saya hanya ingin dia fit Dia selalu mencetak gol dan akan terus melakukannya Pada intinya Ia memahami apapun yang terjadi Semua orang berharap banyak pada Vlaovic Kemudian tentu saja Ada tekanan tinggi di klub seperti Bianconeri Ex-entral favorite ini baru saja bergabung dengan si Inatua Mundus Scott Kovic Kosik dalam proses adaptasi Itu membutuhkan waktu Ia akan terus memantau perkembangan Juventus Otomatis mempengaruhi penilaian terhadap sang wingers Jika hasil Juventus meningkat Orang akan memandangnya secara berbeda Alek di cerdas Saya yakin dia akan menemukan solusi untuk membalikkan keadaan Selanjutnya Sergei Milenkovic-Syafik Scott Kovic berpendapat Juventus kekurangan klena Seperti Milenkovic-Syafik Ex-keng masih memperkuat Lazio Belakangan ia dikaitkan dengan Raksasa Turin Pelatih Bianco Kelesi Maurizio Sari marah besar Mendengar rumor tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!